Gelandang AC Milan, Tijani Rejderz, mengaku bangga dengan keputusan sang adik, Eliano Rejderz, untuk membela timnas Indonesia. Seperti diketahui, Eliano resmi mendapatkan status warga negara Indonesia, WNI, pada 30 September silam dan langsung menjalani debut dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Bahrain, 10 Oktober 2024. Sementara Tijani memilih untuk membela timnas Belanda dan menjadi salah satu pemain yang tak tergantikan di tim racikan Ronald Koeman. Kendhati punya pilihan yang berbeda, Tijani mengaku sangat bangga dan akan terus mendukung langkah sang adik. Ini unik. Adik laki-laki saya, Eliano, bermain untuk Indonesia membuat saya sangat bangga. Kami tumbuh bermain sepak bola bersama, jadi melihatnya mewakili Indonesia sungguh luar biasa, jika Tijani dilansir laman resmi FIFA. Meskipun kami telah mengambil jalur yang berbeda di panggung internasional, sangat istimewa untuk berbagi hubungan ini melalui sepak bola. Saya sepenuhnya mendukungnya dan menjadi bagian dari cerita ini benar-benar luar biasa, sambung pemain berusia 26 tahun itu. Adapun Tijani dan Eliano memiliki latar belakang Indonesia dari sang ibu, Angelina Lekatompesi. Namun, keduanya memiliki darah sepak bola dari sang ayah yang dulunya merupakan pesepak bola profesional dan pernah membela P.E.C. Zwolle. Ayah saya memainkan peran besar dalam perjalanan sepak bola saya. Dia sendiri adalah pesepak bola profesional, jadi dia tahu apa yang diperlukan untuk mencapai puncak. Paparti Tijani P.E.C. Terima kasih.